Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khairanakum yausoli soliha kaifahalukum bi khair walhamdulillah Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari temati kelas 2 muatan bahasa Indonesia dan PPKN Ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya tentang menemukan informasi pada cerita dan tentang aturan di tempat wisata Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, Matematika dan SBDP Ada pun tujuan pembelajaran dari muatan bahasa Indonesia KD 3.3 4.3 Yaitu agar kalian dapat menggunakan kosa kata yang didapat untuk membuat cerita tentang letak rumah Ada pun tujuan pembelajaran Matematika KD 3.5 dan 4.5 Yaitu agar kalian dapat menyebutkan berbagai nilai uang logam dengan tepat Tujuan pembelajaran dari SBDP KD 3.2 dan 4.2 yaitu agar kalian dapat menjelaskan pengertian birama Dan dapat menggunakan alat musik ritmis dan anggota tubuh Ayo kita simak materi hari ini Materi tematik muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 hari ini Yaitu tentang menggunakan kosa kata tentang letak rumah Kamu dapat membuat cerita tentang letak rumahmu pada denah Saat membuat cerita, kita dapat menggunakan kosa kata yang terdiri dari Di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di depan rumah Kosa kata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya Perhatikan denah di samping Mila tinggal di jalan Pelangi Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi Di depan rumah Mila terdapat minimarket Untuk pelajaran muatan matematika KD 3.5 dan 4.5 Di sini kita akan mempelajari tentang mengenal nilai pecahan uang logam Uang adalah alat untuk membayar Mata uang Indonesia adalah rupiah Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas Kali ini yang kita pelajari yaitu tentang uang logam Uang logam memiliki berbagai nilai Di sana ada gambar Logam 100 Ditulis Rp100,00 Nilainya 100 rupiah Uang logam 500 Ditulis Rp500,00 Nilainya 500 rupiah Uang logam 200 rupiah Ditulis Rp200,00 Nilainya Rp200,00 Dan uang logam 1000 rupiah Ditulis Rp1,00,00 Nilainya yaitu Rp1000 100 rupiah Lebih kecil dari Rp500 Dan 1000 rupiah Lebih besar dari Rp200 Jadi Urutan nilai uang logam dari yang terkecil Yaitu Rp100 Rp200 Rp500 Dan 1000 rupiah Selanjutnya yaitu Muatan SBDPKD 3.2 dan 4.2 Kita akan pelajari tentang membuat pola irama Ada banyak bunyi di sekitar kita Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang Akan menghasilkan pola irama Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama Birama terdiri dari birama 2, 3, dan 4 Birama 2 memiliki 2 hitungan Birama 3 memiliki 3 hitungan Birama 4 memiliki 4 hitungan Dalam membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis Diantaranya yaitu ada marakas Dipukul ke tangan atau digoyangkan Triangle dipukul dengan tongkatnya Drum dipukul dengan stik Simbal dipukul dengan stik atau diadu Tamborin dipukul atau digoyangkan Guiro digesek-gesek atau dikerik Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh Misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan entak kaki Berikut adalah contoh pola irama birama 2, 3, dan 4 Kita lihat contoh pola irama birama 2 Yaitu Dung, Crek, Dung, Crek Ingat ya Dalam birama 2 itu memiliki 2 hitungan Kalau di birama 3, contoh pola irama birama 3 Yaitu memiliki 3 hitungan Crek, Dung, Dung, Crek, Dung, Dung Contoh pola irama birama 4 itu memiliki 4 hitungan Nah disini digunakan menggunakan anggota tubuh Yaitu jentik jari dan tepuk tangan Kita lihat di gambarnya Klik, Prok, 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 Klik, Prok, Prok, Prok Jadi sudah terlihat ya Apa perbedaan dari pola irama birama 2 Pola irama birama 3 Dan pola irama birama 4 Kesimpulan kita hari ini Kosa kata untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitar Terdiri dari Di sebelah kanan Di sebelah kiri Dan di depan rumah Uang terdiri dari uang logam dan uang kertas Setiap jenis uang memiliki berbagai nilai Misalnya Uang logam 100 rupiah Ditulis RP100,00 Nilainya yaitu 100 rupiah Nilai uang dapat kita bandingkan dengan menggunakan Kalimat lebih besar dari atau lebih kecil dari Tergantung besar nominalnya Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama Birama terdiri dari pola irama birama 2, 3, dan 4 Oke demikian pembelajaran kita hari ini Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan kalian chat di kolom komentar Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Umi berikan di Edmodo Umi Nisahiri pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat, jaga kesehatan Dan ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Umi berikan di Edmodo